Bipang Ambawang sempat jadi pembicaraan netizen di media sosial setelah disebut oleh Presiden Jokowi Dodo. Di dalam video tersebut, Pak Jokowi menyebutkan Bipang Ambawang sebagai oleh-oleh khas daerah yang cocok diberikan kepada keluarga saat lebaran. Sementara itu, Bipang di Kalimantan Barat juga dikenal sebagai sajian babi panggang. Bipang merupakan singkatan dari babi panggang. Bipang juga diakui sebagai salah satu kuliner yang paling laku dan paling banyak dibeli oleh wisatawan. Biasanya, babi yang dipanggang merupakan daging babi kampung muda. Sebelum dipanggang, daging babi akan dilumuri dengan bumbu rempah Ambawang khas suku daya. Bumbu ini yang membuat cita rasa Bipang Ambawang semakin enak. Makanan ini juga memiliki tekstur daging yang lembut dan gurih, dengan lemak tipis dan kulit yang garing. Dalam penyajiannya, Bipang Ambawang dapat dimakan bersama saus cocolan spesial. Ada saus jeruk asam manis dan sambal antuha, sambal terasi yang dipadukan dengan perasan jeruk songkit. Berikut ini 3 fakta unik tentang Bipang Ambawang. Bayi babi yang dipanggang Bipang terkenal dengan teksturnya yang lembut, walaupun sudah terpanggang lama. Hal itu karena babi yang digunakan merupakan bayi babi kampung yang masih berusia 3-5 bulan. Tekstur daging pada bayi babi dinilai lebih lembut dan lebih empuk dibandingkan daging babi dewasa. Bayi kampung muda itu diklaim memiliki keunggulan lemak yang tipis dan dagingnya yang lembut. Dipanggang selama 10 jam Untuk mendapatkan tekstur daging yang lembut, proses membanggang 1 ekor babi membutuhkan waktu sampai 10 jam. Pembeli yang ingin langsung makan di restoran yang berada di Ambawang harus memesan dulu paling tidak 1 hari sebelumnya. Pemesanan itu hanya khusus untuk paket 1 ekor babi. Salah satu oleh-oleh khas Kalimantan Barat Bipang Ambawang juga sering dijadikan buah tangan. Toko oleh-oleh yang menjual makanan khas ini dapat dengan mudah ditemukan di sekitaran sungai Ambawang. Itulah alasan kenapa Bipang Ambawang menjadi salah satu merek oleh-oleh terkenal asal Kalimantan Barat. Itu dia fakta menarik tentang masakan Bipang Ambawang. Semoga bisa menambah wawasan kamu tentang kuliner yang ada di Indonesia dan membuatmu tertarik untuk mencicipinya. Dari mau tahu, sekarang jadi tahu. Terima kasih sudah menonton.